Terima kasih. Ini bukan pasu tau, ini bodi panting. Oh, cuma bodi panting toh, atau lukisan di badan. Setelah bikin sketsa, lalu warnai pakai cat warna. Cat warna yang dipakai juga khusus, karena bahan dasarnya air. Kalau dikici dan digosok, bisa langsung hilang. Tintanya juga cepat kering kalau kena kulit. Hasilnya jadi seperti karet gitu deh. Sayangnya, pintanya masih harus didatangkan dari luar negeri. Tapi tenang saja, aman kok untuk anak-anak. Jabang lagi yang mendapatkan monsel. Aduh, anak-anak zaman sekarang nih, kok ya ada-ada saja lu. Ih, Pak Raden kenapa sih? Kok marah-marah sendiri? Itu, nak. Masa badan kok dicoret-coret seperti itu? Nah, itu kan bahaya tau, nak. Wah, ini kok-kok. Kalau itu sih, tenang saja, Pak Raden. Itu kan cuma gambar sementara. Kalau dicuci juga langsung hilang kok. Ayo, ada lagi yang mau di body painting? Aku mau. Wah, si Abil juga pengen juga ya. Ayo, teh Kiki. Gambarin lengan Abil ya. Awalnya sih, body painting ini dipakai untuk pentas kesenian. Wah, teh Kiki jago banget nih. Nggak perlu pakai sketsa dulu. Om Surban dan Om Hari ternyata menggambar Spider-Man tuh. Wah, keren ya. Menggambar di badan atau body painting ini harus teliti dan sabar lho. Apalagi kalau warna yang dipakai banyak. Semakin lama deh bikinnya. Tapi nggak apa-apa deh, lama juga. Yang penting hasilnya bagus dan warnanya tidak saling tercampur. Ayo, kalian mau digambar juga ya. Wih, lengan Abil jadi bagus ya. Asik, Om Ken mau ngajarin bikin body painting. Ya, sekarang kita tengok di dulu. Ayo, Dian. Kamu saja ya yang gambar. Pertama, gambar dengan spidol dulu. Setelah itu, warnai deh. Untuk pemula, gambarnya yang mudah saja dulu. Ya, udah. Ayo, semuanya coba. Jarang-jarang kan bisa menggambar di badan. Ayo, gantian. Semuanya kan juga mau coba. Kira-kira ada yang berbakat nggak ya? Wah, usil banget sih. Masa hidung Dian yang diwarnai? Pak Raden, kunyil mau cobain juga. Siapa tahu, kunyil bisa jadi pelukis tubuh yang terkenal saat Tero Jagat. Wih, ladalah. Memangnya kamu bisa? Mana coba? Coba mana? Pak Raden mau lihat. Gambar, gambar. Gambar yang bagus. Gambar yang bagus di tubuh Dian. Lah, mau coba memarnai saja loh. Kok bisa berlepotan begitu? Bagaimana? Mau jadi pelukis tubuh yang terkenal sampai seantiru jagat. Iya, Pak. Ternyata susah juga. Kunyil kirain gampang. Wah, sudah jadi nih Spider-Man. Keren banget kan? Tapi kok Spider-Man-nya kurus ya? Kembang di lengan abil juga sudah jadi. Cantik banget ya. Lihat hasil gambar unyil. Gimana? Bagus kan? Maklum. Namanya juga lagi belajar. Loh, loh, loh. Kok malah main cemong-cemongan tinta sih? Mau bikin body painting gaya baru ya? Supaya udah buat keren banget, udah bang. Nihga udah kerenoto generatemu. M сторонуי istatama... Tako yah.